Trik kali ini hanya untuk laki-laki pemberani dan tidak cengeng. Ini adalah cara umroh yang murah tanpa menggunakan travel. Tingginya biaya umroh di Indonesia membuat sebagian orang berpikir untuk berangkat umroh tanpa menggunakan travel. Malum saja, berangkat menggunakan travel hari ini memang harganya bertingkat-tingkat. Mulai dari harganya di Jakarta, kemudian di UP di daerah, kemudian ada lagi harga komisi yang dimasukkan untuk pencari jamaah. Inilah yang membuat harga umroh di Indonesia menjadi membekak. Tentunya juga orang sudah mengkalkulasi harga tiket, harga hotel sudah bisa dilihat secara online. Hanya saja regulasi saat ini yang membuat orang harus terpaksa umroh menggunakan travel. Bagi mereka yang berani saja dan mengetahui jalurnya, mereka berupaya untuk umroh tanpa travel sehingga biaya mereka bisa mereka tekan hingga 35%. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin tawarkan kepada Anda bahwa saya juga bisa membantukan untuk Anda melakukan badal haji atau badal umroh. Apa itu badal haji atau badal umroh? Badal haji atau badal umroh adalah menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal dunia. Boleh kontak WhatsApp saya di bawah. Kemudian nanti setelah dibadalkan oleh teman-teman di sini, ustad-ustad di sini, maka nanti piagamnya akan kita kirim PDF-nya ke tempat Anda. Perhatikan benar nih saat pemberangkatan Anda gunakan pakaian seadanya. Jadi kita namanya backpacker, jadi nggak bawa koper dong. Ya kan? Jadi pakaian yang akan kita pakai saja dan hanya beberapa lembar saja. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Ini akan merepotkan Anda selama Anda berada di Mekah ataupun Madinah. Bagi Anda yang ingin melakukan umroh tanpa travel atau umroh backpacker ini, sebaiknya Anda jauh-jauh hari telah mengetahui tiket penerbangan Anda. Namun sebelumnya Anda harus mencari tahu juga bagaimana cara me-apply pisah umroh atau travel mana yang bisa membantu Anda mendapatkan pisah umroh. Jadi jangan buru-buru beli tiket dulu. Cari dulu travel yang bisa membantu setelah dapat kepastian dia mau membantu Anda, maka Anda baru mencari tiket penerbangan yang murah. Nah, untuk harga pisah itu bervariasi. Ada yang jual 3 juta, ada 3 juta setengah, ada 4 juta. Tergantung travel yang ingin membantu Anda. Biasanya kalau Anda tidak menggunakan jasa mereka, mereka akan up harganya menjadi mahal. Dan ada beberapa travel yang menggunakan pisah mereka harus membayar bis transportasi di sana. Jadi kalau Anda tidak menggunakan bis mereka, Anda juga tetap bayar. Biasanya itu harga bis di sana 500 ribu per orang. Bis ini adalah bis penjemputan dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, kemudian Madinah ke Bandara. Dan ada dua tur di Madinah dan Mekah, ini sudah termasuk di situ. Dan harganya 500 ribu rupiah. Jadi harga pisah ini berkisar antara 3 juta hingga 4 juta setengah. Dan tergantung di mana tempat Anda membelinya. Setelah mendapat kepastian pisah, baru Anda memilih tiket penerbangan. Apakah di Jeddah atau di Madinah, tergantung di mana tiket yang murah. Biasa tiketnya itu murah kalau kita beli return. Jadi kalau satu jalan itu biasanya mahal. Tapi kadang-kadang bisa terpisah juga murah. Jadi tergantung ketersediaan tiket. Nah setelah itu, jika Anda sampai Jeddah, maka tentunya Anda akan menggunakan taksi sendiri. Nah dari Bandara, taksi itu sekitar 200 real. Tapi kalau Anda naik kereta haramain, itu harganya sekitar 40 real. Jadi dari Bandara Jeddah, ada kereta haramain yang menuju Mekah. Itu keretanya bolak-balik, itu harganya sekitar 40 real. Atau kalau Anda ingin ke Madinah dulu, ke Mekah dulu, saat mau berangkat di Jakarta, tentunya kan bersama rombongan-rombongan umroh yang lainnya. Nah selama di pesawat itu, mungkin Anda melobby tour leadernya. Biasanya satu bis itu isinya 45. Jadi kalau jamaahnya nggak sampai 45, Anda mungkin bisa menumpang dengan tour leader, dengan imbalan Anda berikan dia 100 real, atau ya berapalah tergantung kesepakatan, syukur-syukur gratis. Jadi kalau dia pertamanya ke Mekah, Anda ke Mekah. Kalau dia pertamanya ke Madinah, Anda ke Madinah. Jika Anda ke Madinah, Anda sebaiknya cari dar. Dar ini sekitar 50 realan satu malam, sekitar 200 ribu. Dan ini memang di luar ring dari Masjid Nabawi, agak di luar. Timbul pertanyaan, di mana tempat penginap yang murah, syukur-syukur gratis? Jawabannya adalah pertama WC8. WC8 adalah tempat favorit bagi para backpacker. WC8 ini di bawah Masjidil Haram. Jadi kalau kita lihat WC8, ini Masjidil Haram. Nah WC8 ini ke bawah. Kemudian kalau kita lihat itu Zomzom Tower. Dan WC8 ini berhadapan dengan WC6. Jadi sangat mudah sekali dicari. WC8 ini berhadapan dengan WC6. Dan ini Masjidil Haram. Pintu 79 untuk masuk orang tawaf itu kita lihat. Dan di sini WC8-nya. Di sini memang backpacker wajah-wajah Indonesia sangat jarang sekali terlihat. Tetapi wajah-wajah Pakistan, wajah-wajah Bangladesh, wajah India, wajah Arab, sangat banyak terlihat di WC8 ini. Selain WC8, tempat favorit bagi para backpacker adalah halaman WC6. Namun di sini memang Anda tidak bisa istirahat full seperti orang normal pada umumnya. Karena setiap 3 jam sekali, petugas-petugas kebersihan akan datang dan tidur Anda pasti akan terganggu. Selain itu, tempat lain yang bisa Anda gunakan untuk menginap secara gratis adalah Masjid Tanim. Di Masjid Tanim banyak orang yang berhentikam di sini. Namun bagi orang Indonesia kita tentunya tidak tahan dingin ya. Di Masjid Tanim ini AC-nya luar biasa sejuk. Mungkin Anda bisa menggunakan halaman samping dari Masjid Tanim. Atau di dalam juga boleh. Namun kalau kedinginan boleh keluar. Nah di sini juga tempat favorit bagi para backpacker. From India or Pakistan? Pakistan. Alhamdulillah. Umrah? Alhamdulillah. Kemudian jika Anda ingin menggunakan hotel, mungkin di seputar tempat ini, di jalan Sari Hijrah ini, di antara hotel-hotel, di belakang-belakang hotel itu ada penginapan-penginapan murah milik orang-orang Bangladesh atau Pakistan. Harganya sekitar Rp80 per malam. Tergantung lobi Anda, mungkin dapat yang Rp50, Rp60, Rp70, Rp80, mungkin tidak lebih dari Rp100 kecuali musim haji. Dan di sini memang tempatnya seadanya, WC-nya terletak di luar ruangan kamar. Selanjutnya tempat menginap adalah restoran Indonesia. Restoran Indonesia yang di mana? Restoran Indonesia yang berada di hotel-hotel. Jadi jamaah umrah Indonesia semua disiapkan restoran oleh catering, biasa di lantai M dan di lantai SR. Di sini jamaah akan makan pada waktu jam makan. Dan disediakan menu Indonesia. Nah di sini jika Anda pandai melobi petugas catering, mungkin Anda buat hubungan baik dengan membawakan rokok satu bungkus, atau Anda makan di catering dia, Anda bayar Rp10 sekali makan, mungkin Anda akan bisa sama-sama menginap di situ. Menginapnya tidak dengan kasur. Petugas-petugas catering ini biasanya menginap di kursi-kursi restoran tempat mereka bertugas. Yang namanya pakekker tentunya kita tidak nyaman kan? Jadi kita bisa tidur seadanya di situ mungkin lima jam, mungkin tiga jam. Setelah itu kita bisa lagi ke haram dan melanjutkan ibadah umroh atau baca Quran atau tahajud. Jadi selama backpackeran, yang utamanya itu kita menghabiskan waktu yang lama di Masjidil Haram. Selain tempat-tempat yang saya tunjukkan tadi, tentunya Anda juga berpikir bagaimana cara makan. Nah makanan di sini banyak ragam. Tentunya makanan Bangladesh dan Pakistan juga kita bisa makan karena mereka menggunakan nasi. Kalaupun roti, karinya itu mirip-mirip dengan di Indonesia. Nah makan, kalau Anda ingin berhemat, Anda bisa antrian di dekat Masjidil Haram. Di situ banyak orang-orang yang memberikan sedekah pisah bililah. Selain itu Anda juga bisa membeli makanan di rumah makan-rumah makan sekitar sini. Nasi ayam itu sekitar 10 realan. Jadi kalau kita mau makan menu-nya agak enak, itu ya sekitar 17 real. Dan air di sini harganya tidak mahal, hanya 1 real. Tapi kalau kita bolak-balik ke Haram, ya kita isi aja air zam-zam untuk persediaan kita. Dan kemudian zam-zam ini memang airnya lebih sehat. Selain itu Anda juga bisa mencari makanan-makanan di rumah makan sekitar sini. Untuk nasi ayam itu harganya 10 realan. Atau maksimallah nasi dengan kari-kari itu harganya 17 real paling mahal. Jadi kalau Anda ingin makan menu India, menu Pakistan yang pakai nasi, Anda bisa berbelanja di rumah makan di sekitar sini. Yang ketiga jika Anda ingin makan menu Indonesia, Anda datang aja ke hotel-hotel di sekitar Haram ini. Hampir semua hotel di sini ada orang Indonesianya. Jadi Anda bisa bisik dengan petugas catering. Lumpang makan Anda bayar 10 real untuk makan siang, 10 real atau makan malam. Atau Anda bayar 25 real untuk 3 kali makan. Mungkin kalau cuma Anda seorang saja, petugas catering, insya Allah akan mau membantu Anda. Keuntungannya jika Anda menggunakan makanan Indonesia, Anda kan bisa dekat dengan petugas catering nih. Nah petugas catering ini, tidurnya itu memang di restoran catering itu. Kenapa? Karena kalau sudah makan malam jam 10, jam 3 pagi makanan sudah datang. Jadi mereka tidak sempat pulang, mereka tidur di kursi-kursi restoran itu. Nah mungkin jika Anda buat hubungan baik, Anda makan dengan dia bayar, kemudian Anda bawa rokok. Ya, mungkin Anda bisa sama-sama menginap di situ. Dan di restoran-restoran ini juga ada kamar mandi, ada WC. Minimal Anda bisa menjadikan restoran ini untuk tempat menaruh tas selama Anda backpackeran di Saudi Arabia. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!